oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel dani.net ya oke dalam kesempatan kali ini saya mau share video yaitu jika teman-teman mengalami kendala saat melakukan orderan di sopi ya bentar saya rekam layar dulu saat melakukan orderan di sopi dan pengirimannya itu atau resinya itu gak update bahkan melewati estimasi pengirimannya teman-teman jadi contohnya itu seperti ini kasusnya di paket saya yang ini nah ini saya pesan mikrotik ya teman-teman. Nah untuk pemesanannya saya di tanggal 11 bulan 7 2021 ya dan si sellernya langsung ngirim di tanggal 1207 2021 teman-teman nah disini kita lihat produk diperkirakan akan sampai pada tanggal 16 bulan 7 2021 nah sedangkan kalau kita lihat disini sekarang sudah tanggal 19 Juli teman-teman nah ini sudah melewati batas estimasi pengirimannya ya teman-teman nah kalau kita lihat dari tanggal 12 ke tanggal 19 ini jaraknya satu minggu gitu nah kalau yang kalau yang dari tanggal estimasinya ke tanggal 19 ini berarti 3 hari ya nah kalau kalian menemukan masalah seperti ini paket kalian itu nggak kunjung sampai ya kita coba lihat dulu di bagian nah ini di bagian trackingnya ya di bagian trackingnya ini mentok di tanggal 13 Juli ya nah sekarang tanggal 19 Juli berarti sudah 7 hari resinya nggak update teman-teman jadi barangnya itu mentok di tanggal 13 ini kenapa ini bisa terjadi biasanya ini terjadi karena overload ya mungkin banyaknya pengiriman dari kurirnya atau biasanya ini juga terjadi di hari-hari tertentu teman-teman seperti hari-hari besar seperti hari raya atau lebaran gitu kan dan apalagi sekarang itu juga ada PPKM ya pasti pengirimannya itu agak lama teman-teman nah kalau kalian menemukan masalah seperti ini jangan panik kita langsung saja hubungi Ciko ya Ciko itu siapa ya ini CSnya Sopi atau kita langsung menghubungi CS yang kurir yang bersangkutan ya misalkan kalian pakai JNT kalian hubungi kurirnya nah untuk nomor kontak dan nomor email alamat emailnya kalian bisa lihat di sini ya nah ini adalah nomor kontak atau email kontak yang bisa kalian hubungi ke kurir-kurir terkait ya oke sekarang kita coba lihat di bagian trackingnya ini kita klik aja nah di bagian atas di sini ada lombang logo handset dan ada mulutnya ya emoticon mulutnya ya kita klik aja yang bagian ini teman-teman oke Coki ya kita hubungi Coki dulu teman-teman nah kalau udah seperti tampil kalau tampilannya seperti ini kita cek aja di sini ada tiga pilihan yang bisa kita pilih teman-teman ada di mana pesanan saya bagaimana cara mengajukan pengembalian bagaimana cara menghubungi pihak jasa kirim ya terlebih dahulu kita akan melihat yang paling atas ini dulu ya di mana pesanan saya kita cek oke ini sudah otomatis terjawab oleh Coki ya CS nya Sopi ya nah kemudian di sini ada tombol warna orange ini yang ada tulisannya ya bantu cek status pengiriman saya pesanan saya kita klik nah di sini kita akan diminta untuk mengisi formulir teman-teman nah ada pun formulir yang sudah otomatis yang beberapa yang beberapa form sudah otomatis terisi ya seperti username alamat email terus nomor orderannya sama nomor resinya ya dan nama jasa kirimnya ya yang perlu kita isi di sini adalah nama lengkap kita kita isi nama lengkap nah di sini juga ada keterangan ya cetumkan alamat lengkap alamat lengkap eh tadi saya bilang nama lengkap alamat lengkap ya pokoknya kita isi alamat lengkap di sini ya sorry kalau salah ya nah kita isi alamat lengkapnya di sini teman-teman kalian isi yang kalian yang kalian pakai untuk pengiriman alamat pengiriman yang ada di pesanan kalian itu ya misalkan alamat konsumen kalian ya tulis aja nama alamat konsumen kalian di sini teman-teman nah karena di sini adalah alamat pribadi saya jadi saya tulis aja di sini nah setelah itu di bagian kendala terkait pesanan kita tulis apa yang menjadi kendala kita kita tulis aja misalkan contoh kasus yang seperti ini barang tidak kunjung sampai dan resinya tidak update melebihi batas estimasi ya kita tulis aja di bagian kendala terkait ini nah seperti ini setelah itu pom yang lainnya ini udah otomatis otomatis terisi ya kita tinggal klik aja yang tombol kirim ini klik tombol kirim dan kita tunggu oke permintaan anda akan diproses dalam waktu 24 jam mohon kesediaan anda untuk menunggu nah biasanya kita akan mendapatkan jawabannya itu melalui email teman-teman atau biasa juga ada notifikasi pihak Sopi ya nah cara yang kedua kita bisa menghubungi kontak yang kurir yang bersangkutan ya teman-teman nah untuk alamat email dan nomor HP nomor teleponnya saya sudah saya sudah siapkan tadi di awal video ya dan selain itu kita juga bisa menghubunginya itu menggunakan atau kita hubungi pihak kita buka dulu website resminya ya misalkan kita pakai JNT kita cari aja JNT di Google ya kalau kalian menggunakan JNT cari aja di di Google juga ya alamat resminya teman-teman tinggal terhubung JNT ke pocket-pocket data Wifi dong ntar ntar dulu ya terhubung ke Pokemon Gimburi Kinata oke kita buka web resminya di Google teman-teman kita cari namanya JNT dan alamat resminya disini kita klik aja nah kita cari yang hubungi saya biasanya ada atau kontaknya teman-teman ada ya kita gulir nah disini ada tulisan di pojok kanan bawah ini ada kontak us ini untuk yang JNT teman-teman ya kalau kalian menggunakan JNE atau si cepat atau ID Express kalian cari aja alamat resminya ya nah nanti disitu ada pasti nomor yang bisa dihubungi email atau chat langsung di website-nya atau menggunakan WhatsApp nah kita pakai WhatsApp aja disini ya oke ternyata ada kesalahan teknis teman-teman untuk yang via WhatsApp belum bisa kepakai kita coba yang chat with us aja ya nah ini kita tulis aja nama disini nah ini kita ngelapor pakai disini teman-teman ya penombornya tulis juga disini ya nah disini ada 3 form yang harus kita isi teman-teman ada nama email sama nomor HP ya kemudian kita klik aja mulai obrolan eh habis baterai ini gue blok bentar 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 baterai habis baterai habis waduh kagak ada kecas waduh waduh bentar bentar nah oke disini sudah ada balasannya teman-teman halo ada yang bisa saya bantu hijen pre nah disini nah ini seperti nah ini sama chatnya itu kayak di WhatsApp teman-teman ya cuman tadi di WhatsApp tidak nampil gitu kita juga bisa lacak paketnya disini nah kita lacak paket kita copy dulu yang ada di Shopee ya kita copy versinya dulu nah untuk lacak paket disini ada pilihan nomor 2 ya ada 4 pilihan disini ya ada pick up paket lacakan paket lokasi drop point customer service nah nanti kita menghubungi customer service yang nomor 4 ini ya tapi kita akan coba dulu untuk cek paket kita teman-teman kita klik aja yang nomor 2 dan oke nah setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan nomor C seperti ini ya kita tinggal tempel aja dan enter nah disini kita bisa lihat status terakhir paket kamu nah ini mentok di tanggal 13 gak update ya paket akan dikirim ke Ami Gateway jadi tulisannya ya gitu-gitu doang teman-teman nah untuk melihat detailnya kita klik aja yang nomor 1 klik nomor 1 dan oke nah ini untuk lengkapnya ya ya sama kayak di Sopi ya statusnya sama kayak di Sopi dan kita coba kembali dulu kita hubungi customer service-nya ya kita hubungi nomor customer service-nya itu di nomor 4 ya oke izinkan hai JNT friends terima kasih sudah menghubungi JNI menghubungi kesederhanan anda atau menunggu ya JNI segera membelas pesan anda oke nah disini kita cuma nunggu aja menunggu balasan dari si JNI ini teman-teman jadi kita tinggal tunggu aja nanti kita sampaikan permasalahan kita tentang paket yang dikirim menggunakan JNT ini teman-teman nah nanti kalian bisa pokoknya kalian bisa sampaikan apa yang kalian kalian alami ya tinggal chat aja disini teman-teman jadi ya seperti itu kalau kita menemukan masalah paket kita nggak nyampai terus resinya nggak update kalian tinggal hubungi Coki aja atau hubungi kurir yang terkait nanti kita bisa lihat dan nanti kita juga bisa dibantu follow up paket kita teman-teman gitu nah untuk Coki tadi kita tinggal nunggu di email teman-teman kita tinggal nunggu di email saja nanti ada balasannya ya gitu oke semoga video ini bisa membantu assalamualaikum wr. wb see you next time